Kelas pekerja di Mesir kuno memiliki banyak pilihan karir. Beberapa pekerjaan adalah yang paling didambakan, dan beberapa dianggap sangat berbahaya. Menariknya, wanita unggul baik dalam pekerjaan yang tidak dibayar maupun yang dibayar. Apa saja profesi itu? Penggalian Pertambangan dan penggalian adalah pekerjaan penting dan berbahaya di Mesir kuno. Orang Mesir menambang emas, perak, tembaga, dan timah. Banyak dari tambang berada di bawah tanah, sehingga para pekerja harus berbaring tengkurap, menghirup semua debu, dengan bahaya dihancurkan sampai mati. Dengan kecelakaan dan kematian yang sangat umum. Penjahat dan tahanan yang dihukum dipekerjakan di tambang karena bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan itu. Juru Tulis Sebagai orang Mesir yang berpendidikan, seseorang akan mencari pekerjaan sebagai juru tulis. Pekerjaan yang dilakukan seseorang setelah lulus tergantung pada tingkat literasi yang dicapai. Dengan lebih banyak pengalaman, juru tulis dapat menulis dikte atau mendapatkan kesempatan untuk menulis komposisi mereka sendiri. Juru tulis terutama menggunakan skrip hieratik yang merupakan bentuk kursif dari hieroglif yang ditemukan sekitar 2.500 sebelum masai. Sebagai juru tulis, seseorang menikmati status tinggi dalam masyarakat Mesir. Memiliki dewa penting mereka sendiri yang disebut thought atau dewa penulisan yang digambarkan sebagai ibis atau sebagai pria berkepala ibis. Menjadi juru tulis menawarkan peluang lebih baik karena kemampuan menulis merupakan prasyarat penting untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat didambakan sebagai insinyur di proyek pembangunan bergengsi. Akan tetapi, agar memenuhi syarat untuk itu, gelar dalam matematika atau setara Mesir kuno diperlukan. Mereka harus menyuap untuk mendapatkan jabatan yang dibayar dengan baik. Tidak heran seorang ayah Mesir menulis kepada putranya Aku akan membuatmu mencintai buku lebih dari ibumu. Meskipun juru tulis bekerja untuk Fir'aun sebagai pegawai pemerintah, mereka juga dapat menawarkan jasa kepada beberapa pengusaha buta huruf yang mempekerjakan mereka untuk melacak rekening mereka atau menangani korespondensi. Pekerjaan lain dengan prospek karir yang baik adalah layanan di tentara Mesir. Pekerjaan terbaik adalah sebagai pemanah, busur dan anak panah adalah senjata paling efektif dalam perang yang diperjuangkan orang Mesir. Sehingga pemanah dianggap sebagai pejuang elit. Para pejuang elit dihadiahi pada akhir layanan mereka dengan sebidang tanah dan budak untuk mengerjakan tanah itu. Karir di militer juga menawarkan kesempatan promosi. Dua Fir'aun kerajaan baru, Horemheb dan Ramses pertama, sebelumnya menjabat sebagai komandan militer. Dengan sedikit keberuntungan dan mungkin suap, seseorang akan berhasil secara sosial ekonomi. Orang Mesir tidak pandai berperang dan baru di kerajaan baru, mereka pertama kali memiliki pasukan tetap. Sebelum itu, mereka memiliki pasukan petani wajib militer yang memiliki sedikit pelatihan militer dan dipanggil pada saat darurat. Pilihan Profesi Literasi Sangat penting bagi seorang dokter di Mesir kuno untuk melek huruf. Tidak ada garis pemisah yang tegas dan erat antara pengobatan konvensional yang didasarkan pada pengamatan empiris, diagnosis, dan pengobatan dengan pengobatan magis religius yang sangat mengandalkan sihir dan mantra para dewa. Hierarki yang ketat berlaku di antara para profesional medis, dokter yang paling penting adalah mereka yang menjadi bagian dari Istana Fir'aun. Pedagang Pedagang Mesir bepergian ke luar negeri untuk mengimpor kayu keras dari Libanon dan Surya atau emas dari Nubia di Selatan atau tembaga dan virus dari Gurun Sinai. Ada juga wilayah tak dikenal yang dikenal sebagai tanapan, Tanduk Afrika, di mana para pedagang pergi untuk memperoleh emas, gading, kayu hitam, dan hewan eksotis seperti monyet dan babon yang disimpan sebagai hewan peliharaan oleh orang Mesir yang kaya. Mereka juga berdagang dengan penduduk Turki Barat untuk mendapatkan tembaga dan timah yang penting untuk membuat perunggu. Dengan orang Yunani dan penduduk Pulau Kreta untuk minyak zaitun atau dengan orang-orang Afganistan untuk batu biru yang sangat berharga yang disebut lapis lazuli yang populer digunakan untuk membuat perhiasan. Sebagai gantinya, mereka mengekspor biji-bijian, linen dan papirus, serta artefak yang terbuat dari emas, kaca, dan batu. Pilihan karir untuk wanita Wanita di Mesir umumnya melakukan satu atau lebih pekerjaan tradisional yang tidak dibayar sebagai ibu rumah tangga, pengasuh anak, juru masak, pembersih, pengasuh, pembuat roti. Kecuali mereka memiliki seorang pelayan, wanita pemilik rumah itu mengambil air dari sungai Nil. Wanita yang melangkah keluar rumah mereka mendapatkan imbalan atas jasa mereka karena Mesir tidak memiliki ekonomi moneter. Mereka memilih dari berbagai pekerjaan seperti kecantikan, penata rambut, perawat rumah tangga, penenun keranjang, penyanyi, penari, atau musisi, dan banyak lagi profesi juga. Akan tetapi, industri hiburan tidak memasukkan banyak wanita yang sudah menikah. Beberapa wanita terpelajar dengan koneksi yang tepat menjadi pendeta, pengawas, atau burokrat senior. Perajin Pria dan wanita sama-sama bekerja sebagai perajin di Mesir kuno. Namun, kita bisa melihat catatan menakjubkan dari pencapaian artistik hanya pria di Mesir kuno. Hal ini terutama karena perempuan tidak dianggap penting. Catatan sejarah menyebutkan sangat sedikit perajin wanita. Wanita jarang menandatangani pekerjaan mereka dan sebagian besar anonim dalam hidup mereka. Hanya beberapa dari mereka yang dianggap sebagai seniman dan sesekali diperhatikan seperti dalam kasus seorang pelukis dan pematung yang ditampilkan makan bersama di akhirat dengan pelindung mereka dalam lukisan makam di tips. Sebagai perajin, pria mewarisi kerajinan dari ayam mereka. Mereka dimasukkan ke dalam beberapa tahun magang dan bekerja sebagian besar untuk Fir'aun. Apapun sifat kerajinan mereka, alat-alatnya sangat sederhana. Artinya, pekerjaan mereka melelahkan dan melelahkan yang membutuhkan kesabaran dan disiplin diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!